selamat menikmati selamat menikmati apa yang telah kita lakukan terlebih dahulu pertama sekali saya ingin memulakan dari penggunaan penggunaan seperti yang anda lihat ada banyak pelajar yang belum selesai atau belum mengambil penggunaan penggunaan di sini jadi kalau kita lihat angkanya ini masih ada belasan sampai bahkan tiga puluhan yang tertinggi sampai ada misalnya ini di kelas apa ini kita lihat biasanya tugas baru belum banyak dikerjakan ini misalnya di procedure text di tpb ini ternyata ada 36 siswa dari 36 yang belum mengerjakan oke that's up it's fine karena memang saya dari awal seperti yang kalian ketahui atau biasa saya tulis di tugas bahwa tugasnya tidak ada batas waktu sampai saya harus menulis nilai di tugas-tugas itu kemudian di video ini kenapa saya review lagi salah satunya adalah beberapa case itu ternyata teman-teman kalian ada yang kesusahan misalnya hpnya susah atau tidak punya hp sama sekali bahkan atau tidak punya kuota dan lain sebagainya tapi saya yakin kalian semuanya punya tetangga kalian punya teman kalian punya saudara kenapa tidak coba untuk pinjam karena beberapa dari teman kalian juga kemarin karena memang tidak mendukung fasilitasnya ya harus pinjam di misalnya di saudaranya atau di tetangganya seperti apa dan saya pahami itu bahwa kita punya keterbatasan masing-masing tidak hanya kalian saya juga punya keterbatasan bapak ibu guru lain juga teman-teman kalian juga yang membedakan antara orang yang nantinya bisa belajar lebih banyak adalah orang yang mau mencoba untuk mengatasi keterbatasan itu kalau kalian hanya menerima saja dan tidak berbuat apa-apa ya itu tidak akan merubah segala sesuatunya oke ini bagi yang belum mengerjakan jika memang kalian bisa bisa mengusahakan entah dari mana itu bisa pinjam atau bisa minta tolong ke temannya silahkan di kerjakan dilengkapi sesuai tugas-tugas yang diberikan baik di kelas 11 maupun yang kalian kelas 12 untuk minggu ini minggu depan sampai nanti ada jadwal dari sekolah yang resmi tentang ulangan akhir semester saya tidak akan memberikan tugas lagi so there will be no more assignment the last assignment berarti nanti yang di kelas 12 last last assignment nya itu membuat apa kemarin 12 berarti membuat application letter atau surat lamaran kerja sementara untuk kelas 11 itu membuat website ini agak saya memang sengaja tingkatkan kesulitannya bukan kesulitan sebenarnya levelnya itu memang saya buat lebih lumayan rumit untuk dipahami tapi kalau kita lihat disini yang kelas 11 jangan khawatir saya juga baca semua tugas yang kalian kirimkan dari awal ya bahkan yang hanya copy paste dari teman kalian atau copy paste dari tahun sebelumnya saya tahu disini yang khusus kelas 11 ini membuat website itu kenapa saya membuat materi ini alasannya adalah kalian hidup sekarang kalian belajarnya sekarang tapi kalian akan menjalani kehidupan itu di masa yang akan datang dan banyak sekali pekerjaan yang sekarang ada ketika saya sekolah pekerjaan itu belum ada tidak terbayangkan sama sekali misalnya jadi editor youtuber dan lain sebagainya sorry oke mohon maaf tadi saya pause videonya dan ini akibatnya kayaknya saya harus back dulu sebentar oke tadi sampai pekerjaan di masa yang akan datang ya seperti ketika saya sekolah dulu juga tidak ada orang yang terbayang akan jadi misalnya jadi video editor buat content creator di youtube itu tidak pernah ada itu di jaman dulu dan sekarang kalian juga sekolah untuk hidup di masa yang nanti akan datang 5-10 tahun lagi kita tidak tahu pekerjaan apa yang ada di masa depan dan persiapannya ya kita harus mulai mengikuti tren apa yang bergerak sekarang terus teknologi apa yang berkembang sekarang mungkin kalian di otomotif di TBSM misalnya atau otomotif atau pemesinan sekarang kalian hanya menghadapi motor yang pakai bensin ya nah 10 tahun yang akan datang siapa tahu semuanya motor teknologinya sudah berubah berubah total misalnya menggunakan listrik dan ini sedang mulai bergerak ke arah sana dan kalau kita tidak pernah mencoba untuk tahu bahkan tidak pernah mendengar apalagi tidak pernah belajar ya selamanya kita akan jadi dari orang yang tertinggal diantara orang-orang yang mau belajar so jika kalian punya kesempatan dan punya kemauan utamanya adalah kemauan karena sebenarnya yang dibutuhkan orang dibutuhkan industri bahkan itu bukan orang yang pintar tapi orang yang mau nah kalau kalian masih punya kemauan silahkan bisa mengusahakan entah itu pinjam ke teman tetangga saudara tidak masalah pinjam itu bukan aib kalau nyolong itu baru aib oke terkait keterbatasan itu untuk mengakhiri pertemuan di semester ini I'd like to tell you a little bit story of one of my students oke sebentar oke ini saya pernah punya pengalaman mengajar di provinsi Papua itu di tahun 2013 jadi kalau bilang keterbatasan siswa dari tahun 2013 saya sudah lebih dulu menyaksikan eh kehidupan masyarakat kemudian kemudian fasilitas belajar yang jauh lebih di bawah kalian jauh lebih ngenes di bawah kalian akan tetapi ini orang-orang ini eh tidak semuanya memang tapi ada beberapa yang mereka berusaha dan mau untuk mengusahakan keluar dari keterbatasan mereka contohnya contohnya yang pakai jaket hitam ini dia namanya Yosef Madai kalau kebetulan orangnya melihat ini oke Yosef eh i think i think you are awesome karena si anak ini itu dari awal saya datang ke sekolahnya komunikasinya kurang bisa lancar sangat malu untuk ngomong tapi suatu hari si Yosef ini dia itu datang ke perpustakaan ketika kami sedang membuka puluhan box buku yang belum pernah dibuka sebelumnya jadi bertahun-tahun udah di drop buku tapi tidak pernah dibuka di sekolah dan saya berserta teman-teman membuka buku itu untuk ditaruh di dan menata ulang perpustakaan si Yosef ini dia datang dengan lugunya waktu itu dengan polosnya menanyakan ke kami yang sedang yang sedang apa menata buku-buku itu ini buku mana Pak Guru yang bisa membuat saya pintar dalam bidang kesehatan saya ingin tahu buku yang mana tunjukkan ambilkan bukunya dari situ niat belajarnya tinggi kemudian di kelas juga aktif kemudian juga mau membaca walaupun seperti kalian tahu buku di sekolahan tidak akan mungkin mengantarkan kalian langsung menjadi seorang yang ahli di bidang tertentukan tidak tetapi dia memang niatnya kuat kemauannya kuat dan mau berusaha akhirnya ya kita bisa lihat ini adalah Josep Madai sekarang dia sedang menempuh pendidikan di jurusan kesehatan masyarakat jadi sesuai dengan apa yang dia inginkan jadi dia ingin di bidang kesehatan bergerak di bidang kesehatan akhirnya tercapai juga walaupun dengan keterbatasan yang jauh lebih di bawah kalian oke kalau kalian ingin tahu ini ini adalah tulisannya Yosep Madai yang masih saya simpan ini filenya kalau kalian lihat pasti jauh lebih bagus kalimat-kalimat yang bisa kalian buat dibandingkan Yosep ini waktu ini kelas 1 SMP waktu itu dari kondisi ini seharusnya kalian bisa jauh lebih tepat belajarnya kalau kita melihat fasilitas yang ada di Jawa kemudian teknologi yang di sini sudah ada dulu di sana itu tidak ada sinyal 3G adanya sinyal Edge atau GPRS ya kita biasa sebutnya di sini 2G oke kemudian ada beberapa siswa lain misalnya ini yang pakai coklat namanya dia Derison kalau nama lengkapnya saya masih ingat Derison Freddy Bigome jadi antara Yosep dan ini memang salah salah 2 dari beberapa siswa yang lebih aktif dibandingkan siswa yang lain ini fotonya real kalau kalian cari di Google juga tidak akan ada foto ini dari dari pengalaman saya di sana melihat keterbatasan siswa di sana yang akhirnya sekarang beberapa dari mereka juga bisa kuliah bisa meneruskan pendidikannya itu tidak lepas dari kemauan dan mereka yang mau bergerak kalau si Derison ini sekarang kuliahnya di akutansi satu kampus sama yang tadi namanya Yosep tadi ya Oke jadi silahkan kalian bisa menyikapi sendiri-sendiri setelah ini tugasnya seperti apa kemudian untuk pembelajaran bahasa sendiri maybe I haven't told you before kalau belajar bahasa sebenarnya tidak hanya belajar grammar dan hanya untuk mengerjakan soal bahasa itu sekopnya jauh sekali bagi anda yang suka membaca itu salah satu bentuk belajar yang paling baik untuk belajar bahasa karena kalian bisa mendapatkan informasi sekaligus mempelajari struktur dari bahasa itu sendiri kalau bahasa Inggris penting apa enggak kayaknya juga sekarang sudah tidak terlalu penting ya karena tidak ada UN tidak ada tuntutan apapun untuk kalian tapi bagi yang ingin melanjutkan di pendidikan yang lebih tinggi jangan lupa nanti di seleksinya masih ada bahasa Inggris tuh jadi kalian masih punya alasan untuk belajar bahasa Inggris lebih dari itu orang yang memang suka bahasa dia akan mempunyai pengetahuan kalau memang hubia dia akan mempunyai pengetahuan satu langkah dibandingkan orang yang tidak terlalu suka mempelajari bahasa jadi misalnya tadi saya sampaikan ada dua contoh ini dirisen sama siapa namanya tadi Yosef jadi kami saya dan teman-teman sudah menduga dari awal ini anak ini punya potensi yang tidak dibandingkan teman-teman yang lainnya jadi memang kami juga berusaha untuk agar mereka itu bisa belajar nah tugasnya seorang pendidik lah adalah menunjukkan jalan jadi sebenernya kalau kalian tidak mengerjakan tugas itu tidak harus di respon dengan hal yang negatif menurut menurut saya gitu ya saya tidak akan pernah menuntut kalian untuk mendapat nilai bagus atau bahkan menuntut kalian untuk mengerjakan tugas tetapi kalau kalian tidak mengerjakan tugas itu ya saya menulis apa di di apa di daftar nilai kalian oke ini ini terakhir kita dan saya harap kalian menikmati latihan kalian bagi yang menikmati bagi yang tidak juga tidak apa-apa itu tiasa memang see you next semester wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih